Salam jumpa pecinta catur dan selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens unasumus kita satu keluarga. Kawan-kawan, disini saya akan menampilkan kembali permainan final pada C-Cable Master antara Magnus Carlsen menghadapi Anis Giri. Ada beberapa pertandingan yang layak untuk kita saksikan. Dan di kesempatan kali ini adalah kemenangan pertama Magnus Carlsen, dimana pada permainan selanjutnya Anis Giri juga mengalahkan Magnus Carlsen teman-teman. Dan ini berlangsung pada game kedua, dimana setelah game pertama adalah draw. Dan penasaran bagaimana permainan kedua ini yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Disini Magnus Carlsen putih memulai langkah dengan pion ke E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, pembukaan Rui Lopez, kuda ke F6, pertahanan Berlin. D3, gajah ke C5, dan disini gajah memukul kuda, pion memukul, disini sangat tidak baik ya. Kuda memukul pion pusat yang gratis ini karena akan dilanjutkan menteri, ada ancaman skagmat dan juga dengan waktu yang sama mengancam kuda. Oleh karena itulah kuda ke C3, maka menteri ke E7. H3, B6, dengan mengaktifkan gajah ke depan. A3, dengan mengontrol patak penting B4, H6. Menteri ke E2, gajah ke D7. Disini kita lihat, akan terjadi fleksibilitas dari hitam, baik Rokade Saib Raja maupun Rokade Saib Menteri. Gajah ke E3, dan disini mencoba menukarkan perwira dan diterima oleh hitam. Rokade Saib Menteri, dan kita lihat disini hitam memilih Rokade Panjang, Menteri ke F2. Dengan rencana manuver ke depan, ke G3 dan mengancam pion-pion hitam. Kuda ke E8, mengontrol pion dan juga dapat bermanuver ke petak yang lebih aktif. Menteri ke G3, F6, memperkuat struktur pion dari hitam. Kuda ke H4, manuver ke depan dan memforking benteng dan menteri, sehingga benteng ke G8 menyelamatkan diri dan kuda ke F5, dan mengancam menteri. Disini gajah memukul kuda. Dan ini juga cukup bagus, tapi engine lebih merekomendasikan, yaitu dengan menteri kembali ke F8. Dengan tempo melindungi pion juga teman-teman, dimana semisal Rokade, maka G6 mengancam kuda, dimana pion yang ada di file H sudah dilindungi menteri juga. Kuda kembali ke H4, maka kuda ke D6. Kita lihat teman-teman, disini posisi hitam juga cukup solid, dimana dapat diranjutkan dengan pengamanan raja ke petak B7. Kita kembali ke partia aslinya. Hitam memainkan gajah, memakan kuda. Permainan berlanjut dengan pion memukul kembali, dan ini keuntungan bagi putih, dimana struktur pion nantinya akan kembali normal. Kuda ke D6, mengancam pion, maka E4. Dan kita lihat disini kerugian bagi hitam, mempunyai pion bertumpuk sekarang. Menteri ke F7, dengan rencana memujukan pion ke depan, menteri ke F2. G6, diterima oleh putih, dipukul menggunakan menteri, dan juga mengancam pion ke depan dua kali. Sehingga G4, H5, mengancam pion. Rokade sayap menteri, pion memukul pion. Dipukul kembali oleh putih, menteri memukul pion. Dan lihat teman-teman, disini terlihatnya mengorbankan pion sehingga putih juga memakan pion. Dan juga mengancam pion, sehingga menteri ke G5, menukarkan wajib menteri sehingga tentunya putih menerima. Kita lihat di papon, posisi yang kurang baik bagi hitam yaitu dengan pion bertumpuk dan tidak saling terkoneksi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pion file E adalah pion lemah. Dan inilah ke depan yang akan dimanfaatkan oleh manuskarsen. Kita lanjut ke permainan. Permainan dilanjutkan dengan A4. A5, menghentikan pion. Benteng ke G1, mencoba menukarkan perwira. Karena jelas, disini ke depan, di ending permainan, putih sudah unggul pion. Benteng ke G8 memperkuat benteng. Tentu saja putih menukarkan perwira. Kuda ke B1, dengan rencana manuver ke depan bagi kuda dan lebih aktif. B5, menukarkan pion. Kuda pertama-tama ke D2. Disini tidak mungkin pion langsung memukul pion karena akan jelas memforking benteng. Dan jelas pion lemah dari hitam akan hilang. Oleh karena itulah, Hanis Giri melanjutkan benteng ke G3. Mencegah kuda untuk aktif. B3, memperkuat pion. Hitam menerima pertukaran pion. C5, mendorong pion nantinya ke depan. Kuda ke F1, mengancam benteng. Benteng ke F3, raja ke D1. Mencoba membantu permainan. Pion ke C4. Raja ke E2. Benteng ke F7. Kuda ke D2. Mengancam pion. Benteng ke G7. Dengan rencana melakukan skak ke depan. Raja ke F3. Menghindari ancaman skak dari benteng. Raja ke D7. Membantu permainan. Benteng ke H5. Mengancam pion lemah hitam. Benteng ke G1. Mencoba untuk kembali meng-counter attack dari sisi hitam. Benteng memukul pion. Sesuai rencana benteng ke C1. Kuda memukul pion. Dan disini mencoba menawarkan kuda. Diterima oleh hitam. Maka benteng memukul pion. Benteng memukul pion. Lagi-lagi disini benteng juga memukul pion. Putih. Maka kita lihat teman-teman. Disini di ending permainan. Putih. Ungkul pion ya. Permainan pun berlanjut dengan benteng ke D5. Melakukan skak. Raja ke E6. A5. Melakukan promosi. Benteng ke C1. Mencoba untuk melakukan skak. Dan juga untuk menghentikan pion putih nantinya promosi. Benteng ke D8. Dengan jelas membantu atau menjaga bersekelapan sebagai tempat. Putih untuk promosi. Benteng ke F1 skak. Raja ke E2. Benteng ke A1. Benteng ke A8. Melindungi pion. Raja ke D6. A6. Raja ke C6. Raja ke E3. Mendorong pion satunya lagi dan membantu untuk melakukan promosi. Benteng ke E1 skak. Raja ke F4. Raja ke B6. E5. C5. Benteng ke C8. Disini tidak mungkin ya raja langsung memukul pion. Karena pion hitam pun akan hilang. Dan disini putih lebih unggul. Untuk itulah. Di dalam posisi ini benteng ke F1 skak. Raja ke G5. Dan jelas akan bermanufur ke depan dan juga membantu pion untuk promosi. Benteng ke G1 skak. Raja ke F6. Benteng ke F1. Raja ke E7. Dan jelas membuka atau tetap mempersiapkan pion putih untuk promosi. Benteng ke C1. E6. C4. Raja ke D7. Membuka untuk pion promosi ke depan. Benteng ke D1 skak. Raja ke E8. Benteng ke C1. E7. C3. Raja ke F7. Maka kita lihat selangkah lagi. Pion dari Magnus Carlsen akan promosi. Permainan berlanjut dengan benteng ke F1 skak. Dan kita lihat inilah yang dirancanakan oleh Magnus Carlsen. Raja akan mundur untuk menyerang benteng sehingga pion bisa promosi. Raja ke G6. Benteng skak. Raja ke F5. Benteng skak. Raja ke G4. Dan tepat di posisi ini. Anis Giri menyerah teman-teman. Karena apabila kita lanjutkan. Misal dilanjutkan dengan benteng ke G1 lagi-lagi melakukan skak. Maka Raja akan mendekat teman-teman. Dan setelah benteng ke E1. Maka pion promosi. Jelas hitam akan menerima. Dan semisal C2 akan melakukan promosi. Maka benteng ke C8. Dan Raja memukul pion. Maka kita lihat di akhir permainan. Putih unggul 1 perwira. Yaitu benteng jelas. Putih lebih baik. Karena benteng dapat melakukan skak. Kemah teman-teman. Bagaimana kawan-kawan. Permainan menarik. Yang juga berlangsung pada permainan kedua. Final C-Sabel 2020. Dan semoga bermanfaat. Untuk kita semuanya. Dan video selanjutnya. Kami juga akan mengupload. Kemenangan Anis Giri. Terhadap Manus Kalsen. Dan sebagai game penentuan. Kita sudah upload pada video sebelumnya ya. Yaitu untuk partai final. Dimana Manus Kalsen. Menjadi juara. C-Sabel Master 2020. Oh ya teman-teman. Seperti biasa. Di akhir permainan. Kita memberikan pajel. Dan selamat menjawab. Melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman pajelnya. Temukan langkah terbaik bagi putih. Dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban anda secara lengkap. Di kolom komentar. Dan kami akan memilih. Dan mengepin bagi yang benar. Sehingga semua. Sahabat pecinta catur. Dapat mengetahuinya. Baiklah teman-teman. Demikianlah permainan catur. Dunia terupdate. C-Sabel Master 2020 kali ini. Dan semoga bermanfaat. Untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini. Mari kita support channel ini. Supaya dapat bertumbuh dan berkembang. Menjadi channel yang lebih baik. Dan mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia. Yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax